Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari Ramadan di Kabupaten Pati Jumat Malam. Ketua Umum Partai Demokrat ini bertemu dengan pedagang kaki lima di alun-alun kembang Joyopati untuk melakukan dialog. Dalam kesempatan tersebut, AHI menyatakan bahwa kondisi sulit yang dialami masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama. Pasalnya, baru saja dihantam kondisi COVID-19 selama lebih dua tahun, rakyat kembali harus terbebani dengan naiknya sejumlah harga mulai dari sembako hingga BBM bahkan diperparah dengan kelangkaan. AHI juga menyatakan menolak adanya penundaan pemilu dan wacana Presiden tiga periode yang dinilainya sebagai hal yang menciderai hati nurani rakyat. AHI juga menilai, elit politik yang berkuasa saat ini termasuk para menteri dan pembantu Presiden dinilai kurang memiliki empati pada permasalahan yang dialami masyarakat. Alih-alih mencari solusi guna meringankan beban rakyat, sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini kerap tak berkorelasi pada kepentingan masyarakat. Kekuasaan misalnya, itu adalah sesuatu yang disconnect ya, tidak nyambung dengan realitas atau permasalahan yang dihadapilah rakyat kita hari ini. Jika itu hal terjadi, apa yang dilakukan Demokrat? Apanya mas? Yang Jokowi tiga periode misalnya. Kami sejak awal dengan tegas menolak bahwa isu-isu semacam itu hanya menyakiti perasaan rakyat. Rakyat yang sekali lagi tadi, sedang sulit hidupnya. Kok bukannya fokus pada solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat, tetapi berbicara bagaimana elit-elit ini berbicara melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak masuk akal, ngutak ngatik, ngakali konstitusi. Penundaan pemilu katanya. Dua-tiga tahun tanpa pemilu, tapi memperpanjang kekuasaan. Tentu tidak legitimate, tidak ada di negara manapun gitu ya. Memperpanjang kekuasaan tanpa pemilu, jangankan dua-tiga tahun, sehari saja, seseorang atau siapapun yang memperpanjang kekuasaan tanpa melalui proses mekanisme yang demokratis dan juga konstitusional, itu sebenarnya sudah melanggar itu semua. Dan ini mengkhianati amanat reformasi. Isu penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode, dinilai sebagai hal yang menyalahi undang-undang serta amanat reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat. Hal tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam proses berdemokrasi. Pemerintah dan elit politik seharusnya lebih memprioritaskan penanganan permasalahan masyarakat, lantaran isu dan wacana tersebut merupakan hal utama yang dikehendaki atau diinginkan masyarakat.